Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan nama saya Savitri dengan NIM 1216000185 Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Sundanbun, Jati Bandung Jurusan Psikologi, kelas 2E Saya akan membahas tentang uji normalitas data Nah yang pertama adalah uji normalitas Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variable Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak Nah, berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka Maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal Yang selanjutnya yaitu ada metode pengujian yang biasanya digunakan Di antaranya ada Kolmogorov-Smirnov dan Sapirovil Kolmogorov-Smirnov sendiri adalah suatu tes goodness of fit Artinya, yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu Tes ini menetapkan apakah source score dalam sampel dapat secara masuk akal Dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu itu Nah, sedangkan Sapirovil adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Sapiro dan Wilk Metode Sapirovil adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik antara lain SPSS dan STATA Berikutnya yaitu ada uji hipotesis dan kriteria pengujian Nah, uji hipotesis sendiri merupakan sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel Dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya Dan hipotesis memiliki beberapa jenis yaitu hipotesis 0, H0 dan hipotesis alternatif yaitu H1 Dan disini juga ada level signifikan yang pada umumnya ditetapkan jadi 5% atau 0,5 Dan kriteria pengujian ini didapatkan berdasarkan hasil uji statistik Yang membuat kita memutuskan apakah hipotesis ini didukung atau ditolak Disini juga terdapat istilah PIVALU Yang berarti angka yang menjelaskan seberapa besar kemungkinan data kita terjadi secara kebetulan Dengan asumsi hipotesis 0 benar Dan disini ada kriteria pengujian Kriteria pengujian ini didapatkan berdasarkan hasil uji statistik Yang membuat kita memutuskan apakah hipotesis ini didukung atau ditolak Disini juga terdapat istilah PIVALU Yang berarti angka yang menjelaskan seberapa besar kemungkinan data kita terjadi secara kebetulan Dengan asumsi hipotesis 0 benar Kriteria pengujian yang pertama Yaitu H0 ditolak jika PIVALU lebih kecil dari ALPA Dan yang kedua ada H0 diterima jika PIVALU lebih besar sama dengan dari ALPA Nah selanjutnya yaitu ada contoh kasus Disini ada data Kelas eksperimen Yaitu ada pretest dan posttest Dimana pertanyaannya disini ada Ujilah apakah data pretest dan posttest pada kelas eksperimen berdistribusi normal Dan berikutnya kita lanjut ke tahapan uji normalitas data dengan SPSS Nah disini ada tampilan SPSS Langsung saja setelah masuk ke program SPSS Klik variable view pada SPSS Kemudian pada kolom name baris pertama tulis pretest Dan pada kolom name baris kedua tulis posttest Selanjutnya ada Pada kolom type Pilih numerik untuk pretest dan posttest Lalu pada kolom decimal pilih 0 Dan selanjutnya yaitu buka data view pada SPSS Maka didapat kolom variable pretest dan posttest Lalu ketikan data sesuai variabelnya Lalu ke tahap selanjutnya yaitu klik analyze Kemudian descriptive statistics Kemudian klik explore Nah lalu klik variable pretest dan posttest Dan masukkan ke kotak dependent list Kemudian klik plots Nah selanjutnya yaitu klik normality plots With test Kemudian klik continue Kemudian off Nah setelah melewati beberapa tahap Disini ada hasil Yang dapat di input dari jendela output Nah dan ini adalah hasil dari uji normalitas Yang telah dilakukan Disini sudah dapat disimpulkan Bahwa data Berasal dari populasi berdistribusi normal Dengan taraf nyata yaitu 5% Dan disini menggunakan uji sapi rawil Dikarenakan banyaknya data Lebih dari 30 Mungkin cukup sekian dari saya Kurang dan lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh